Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini kita akan membahas seringkasan atau rangkum materi SBK atau seni budaya dan keterampilan kelas 8 kurikulum 2013 bab 1 yaitu tentang menggambar model oke mari kita mulai nah yang pertama kita akan membahas konsep A yaitu konsep dan prosedur menggambar model nah menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar nah objek gambar model dapat berupa yang pertama hewan, tumbuhan, manusia, dan alam benda nah selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip menggambar model nah beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, kesimbangan, dan kesatuan nah mari kita bahas satu persatu oke nah yang pertama kita akan membahas komposisi komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah komposisi dibagi menjadi tiga yaitu pertama komposisi simetris yang kedua komposisi asimetris dan komposisi sentral nah mari kita bahas satu persatu dari komposisi ini nah yang pertama kita akan membahas komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan nah contohnya bisa diperlihat nah disini ada empat buah lingkaran dan satu buah kotak terlihat bahwa objek yang diletakkan itu seimbang ya dan sebelah kiri dan sebelah kanan oke lanjut selanjutnya itu komposisi asimetris adalah benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya nah perkatikan contoh disitu ada beberapa lingkarannya yang tidak beraturan atau yang tidak sama ukurannya jadi posisinya tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya selanjutnya komposisi sentral adalah pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar perhatikan ya contohnya bisa dilihat bahwa sentralnya atau objek modelnya gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar oke selanjutnya proporsi nah proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati keseimbangan yaitu adalah keselarasan antara bidang gambar objek gambar dan gambar yang dihasilkan selanjutnya kesatuan kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar nah selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dalam menggambar model nah beberapa unsur yang diperlukan atau dipartikan dalam menggambar model adalah pertama garis bentuk bidang tekstur dan percayaan atau gelap dan terang nah bisa dilihat itu adalah gambar apel nah bisa dilihat disitu ada garis ada gelap terangnya hitam putih bentuk ya itu bentuk apel tekstur itu tekstur buah apelnya serta bidang oke nah selanjutnya nah alat dan bahan menggambar model nah beberapa alat dan bahan menggambar model yaitu pertama pensil penghapus kertas pensil warna crayon dan cat air nah teknik menggambar model alam benda nah kita akan mencoba menggambar seperti gambar di bawah ini coba ya gambar gambar seperti di bawah ini bisa dilihat disitu ada gambar gelas dan apel nah disitu ada bentuk dasar 4 persegi panjang dan bentuk dasar kubus ada kubus dan persegi panjang dan juga ada bentuk dasar lingkaran oke seperti itu coba gambar seperti ini dengan mencoba menggambar lingkaran dulu lalu menggambar kubus dan menggambar lingkaran oke seperti itu nah langkah-langkahnya yaitu mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar misalnya tadi adalah apel ya dan kedua itu membuat sketch yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk dan objek yang digambar selanjutnya berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan asiran sampai terlihat perbedaannya selanjutnya buatlah detail pada setiap objek selanjutnya perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model dan yang terakhir penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar oke selamat mencoba sekian dulu terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa selamat menikmati